Sebuah warung makan yang ada di bantaran Kali Kening, tempatnya di Dusun Gendeng, Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, nyaris ambruk dan masuk ke dalam sungai. Bahkan sebagian fondasi bangunan serta tanah yang menjadi penyangga longsor ke dalam sungai. Kejadian ini terjadi saat hujan deras menguyur wilayah Parengan beberapa hari lalu. Kondisi ini membuat Kali Kening yang melintas di kawasan setempat meluap, debit air naik drastis dan mengerus tanah serta fondasi warga setempat. Kondisi ini diperparah dengan adanya pengerjaan proyek pelebaran jembatan di belakang warung, sehingga tanah di belakang warung tidak kuat untuk menahan derasnya aliran sungai. Pemilik warung makan Barna mengatakan warungnya hampir ambruk akibat tergerus aliran sungai dan juga faktor pembuatan pelengsengan pelebaran jembatan. Untungnya pihak pelaksana proyek menyediakan relokasi tempat sementara untuk dirinya berjualan. Selain itu longsor akibat gerusan air sungai Kening ini, juga berdampak terhadap rumah warga yang ada di sepanjang bantaran sungai. Tanah pinggiran rumah warga terlihat sebagian juga mengalami longsor. Atas kondisi ini, warga berharap pengerjaan proyek pembuatan pelengsengan pelebaran jembatan segera selesai, sehingga arus aliran sungai tidak terganggu.